Ini tisah dulu. Warga desa Lawaduri Ilir, kecamatan Lawaduri, Kabupaten Kutai Kartanegara ini menunjukkan puffing blok yang diolahnya dari plastik, keras seperti batu. Setiap tiga hari sekali mengumpulkan sampah rumahan berupa plastik memang jadi aktivitas rutin warga. Sampah kemudian dilebur, lalu dicetak. Supaya mengeras, hasil cetakan plastik dimasukkan ke dalam air. Karena dari satu puffing blok, ini kalau murni dari plastik lembah, ini memerlukan plastik kerasan kurang lebih dua kilo. Dua kilo, jadi yang sampah dua kilo meskinya tidak terukurin berserakan di mana-mana, kita cetak dalam satu puffing blok. Satu puffing blok dijual 8.000 rupiah. Yang kini dilakukan warga adalah menawarkan produknya kepada perusahaan dan pengembang di sekitar Kutai Kartanegara. Kalimantan Timur.